Intro Pemirsa masih bersama kami dalam Islam abad 21 Pak Isan sebelum kita membahas ini perlu kiranya kita tanyakan dulu mewakili pemirsa tentang program radikalisasi itu, itu program mungkin Pak Asef bisa memberikan gambar Iya, yang saya lakukan bukan program pemerintah tapi saya terlibat dalam satu program yang digegas oleh Pak Kota Pesuluhi Universitas Indonesia Pak Sarlito mencoba melakukan penelitian tentang bagaimana profil para teroris di Indonesia dalam konsep kita, tapi mereka lebih suka menyebut para mujahid dan ikhwan lalu ditemukanlah satu kesimpulan dasar bahwa terorisme di Indonesia itu berbasis keagamaan jadi ada motif-motif agama di dalamnya meskipun masalah-masalah sosial itu jalin-menjalin untuk aktualisasinya oleh sebab itu kami, saya, tim dari UIN yang dianggap memiliki kompetensi bidang keagamaan bekerjasama untuk menjelaskan, mendialogkan persoal-persoal dasar di sekitar gerakan jihadi ini mereka, tim dari Fakultas Pesuluhi akan mengukur tentang skala sikap bagaimana perubahan-perubahan setelah kami berdialog terungkaplah beberapa pandangan dasar seperti tadi, mereka tidak suka menggunakan kata teroris lebih suka menggunakan konsep jihad mereka lebih suka dipanggil ikhwan, ketika dipanggil panggilan-panggilan yang lain persoalan lainnya yang terkait dengan soal temuan tentang jihad itu ternyata ikhwan-ikhwan tersebut ikhwan yang melakukan tindakan radikalisasi itu ternyata punya sisi-sisi manusiawi misalnya saja saya punya pengalaman semoga para ikhwan ini bisa mendengar ucapan saya dan kesaksian mereka ketika kita diskusi dua jam, tiga jam itu cukup hidup, cukup keras mempertahankan tapi begitu istirahat, kita makan, bersolah apa yang dipikirkan? tolong dong carikan beasiswa untuk anak saya tolong dong bagaimana Pak Asep bisa mencarikan hewan kurban yang bisa kami manfaatkan ketika saya menanya tentang sisi kehidupannya ternyata mereka orang-orang yang membutuhkan uluran dari sisi kemanusiaan karena itu hemat saya jangan hanya berhenti pada sisi iduluhi dari sisi itu tapi harus dipandang mereka dari sisi sosialnya terutama bagaimana dia punya anak anaknya ingin sekolah anaknya ingin mendapatkan pendidikan bahkan ada seorang ikhwan yang bercerita kepada saya saya tinggalkan anak ketika masih bayi begitu pulang anak udah umur 6 tahun tidak mengenal ayahnya karena itu problemnya adalah sehingga manggihnya bukan ayah bukan bapak tapi manggihnya om nah cerita ini hemat saya menggambarkan bagaimana ada kegelisahan di dalam dirinya soal keluarga, soal kumpul dengan anak jadi itu yang memungkinkan satu sisi bahwa persoalan dari kritis itu bisa diselesaikan atau bisa dikurangi apabila ada pemberdayaan antara mereka kembali kepada analisa anda tentang balas dendam tanda kutip sebagai motif pendorong orang melakukan aksi terorisme atau apalah namanya dikaitkan dengan apa ini jadi sebetulnya selama ini program pemerintah atau banyak pihak menggembar-gemborkan melakukan aksi pemberantasan terorisme sekarang dalam studi-studi itu dibedakan antara terhadap deradikalisasi dan disengagement nah terkait dengan apa yang saya katakan tadi mengenai mau dan mampu ya deradikalisasi itu asumsinya adalah bahwa orang melakukan sesuatu karena otaknya salah dan dia percaya pada doktrin yang salah gitu nah olah sebab itu obatnya adalah bikin otak dia lulus gitu hilangkan kepercayaan-kepercayaan tadi dengan mengundang ustaz seperti kak Asem dan yang lainnya gitu ya yang moderat gitu itu satu argumen karena alasan yang begitu maka obatnya yang seperti tadi gitu ya itu satu model deradikalisasi tapi yang lain-lain orang merasa bahwa para ahli merasa misalnya John Horgan ya yang sangat terkenal merasa bahwa ya orang menjadi radikal itu bukan atau hanya karena pikirannya yang radikal seperti itu tapi karena alasan-alasan yang lain dan dia bisa meninggalkan aksi yang radikal jadi meskipun pikirannya radikal teroris lah sebut saya gitu ya dia tidak mesti melakukan pikirannya itu menjalankannya sehari-hari dalam bentuk aksi dalam bentuk aksi kalau beberapa hal terpenuhi gitu loh nah jadi satu deradikalisasi yang kedua disinjajemen disinjajemen dalam pengertian ya saya disinjaj saya mengambil jarak dari perilaku radikal meskipun saya percaya bahwa perlu jihad dan sebagainya gitu karena dalam rangka disinjajemen ini harus dilihat juga kemungkinannya itu dari sisi sejauh mana sih motif apa dasar keterlibatan seseorang dalam melakukan aksi-aksi teroris gitu ya nah keterlibatannya itu biasa macam-macam ya antara lain dia sebenarnya tidak sungguh-sungguh setuju dengan pikiran radikal tadi itu cuma dia balas dendam itu balas dendam karena ada keluarganya yang mati dan sebagainya itu karena konteks yang lain yaitu konflik misalnya antar komunal di Poso atau di Ambon dia sebenarnya saya menemukan banyak sekali misalnya sebut saja satu orang ya namanya Basri yang sekarang hari-hari ini terkenal karena dia sekitar dua minggu lalu lari dari penjara di Ampana keluar melarikan diri dan dia rekor tuh di Poso karena dia kira-kira hukumannya itu terberat kedua sesudah Hasanuddin Hasanuddin ini kira-kira orang JI orang Jawa yang masuk ke sana diminta untuk membangun Poso sebagai basis JI di Indonesia gitu ya dia memperoleh hukuman 20 tahun nah Basri ini yang kedua yang kedua sesudah itu dia hukumannya 19 tahun dan dia terlibat dalam semua aksi-aksi kekerasan di Poso praktis termasuk yang mutilasi tiga siswi pemotongan sorry pemotongan tiga siswi itu yang sangat terkenal nah Basri ini bayangkan itu seorang pemain band sebenarnya tubuhnya itu tattoo-nya banyak sekali kalau kamu ketemu sama dia dan orangnya tinggi ganteng gitu ya suka minum beer dulu dan sebagainya dan dia sama sekali gak ada kaitannya bukan seorang yang santri dan sebagainya gitu ya dia hanya marah kepada pemerintah kepada keadaan karena ada 26 saudaranya yang mati dalam konflik Poso dan dia orang Poso dan dia orang Poso ya asli orang Poso nah salah satunya itu apa ya breakthrough dari dari teman-teman mantan jihadis di Poso ini adalah peristiwa penyerangan terhadap pesantren Wali Songo yang kira-kira itu satu peristiwa yang sangat keras biada orang-orang Kristen memandangnya sebagai balas dendam tentu saja kan kan balas dendam terus-menerus gak ada awalnya gitu ya nah gara-gara itu gara-gara itu Basri marah gitu dia mulai terlibat dalam aksi-aksi itu ya nanti kita lanjutkan ini menarik sekali contoh kasus dari Basri dan ini akan membawa kita menghantar kita kepada apa yang selama ini kita hadapi yaitu terorisme dan kemana-mana kita akan kembali sudah yang satu ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih